Voice Actor Inggris Genshin Impact belum dibayar 6 bulan? Gimana, Hoyoverse? Selamat datang di kamar gue, di kamar Rama. Jadi belakangan ini di Genshin Impact itu lagi ada kontroversi di dalam perusahaannya, Hoyoverse. Yaitu 2 Voice Actress, si Corina, Corina itu suaranya Paimon, sama Brandon Winchkler. Winchkler ini ada yang peran-peran kecil di Genshin Impact, itu belum dibayar sejak Desember 2022. Bahkan mereka sampai mengeluarkan opini-nya di Twitter, sampai nyebar kemana-mana, karena mereka saking stress-nya, saking bete-nya. Lama banget, 6 bulan belum dibayar ya. Apalagi Corina, Corina ini ya Paimon gitu loh, yang perannya gede banget, suaranya traveler. I mean traveler kan nggak ngomong ya. Nah sebelum gue lanjut, gue langsung tahu sebenarnya kalau ini bukan salahnya Hoyoverse. Kenapa? Biasanya perusahaan-perusahaan besar seperti Hoyoverse itu punya penengah, biasanya agensi atau vendor, yang mengurus segala administrasi dengan si Voice Sector-nya itu sendiri. Nah, gue lansir dari ini ya, dari Jagat Play ya. Permasalahan ini diakini bukan bersumber dari Hoyoverse sendiri sebagai developer. Ingat itu, melainkan pihak tengah yang berperan sebagai agensi untuk mencari talenta VA Inggris Genshin Impact, Studio Formosa. Yang entah karena alasan apa, belum membayar kedua talenta ini. Mengapa diakini agensi? Karena respon dari Brandon Winchkler sendiri yang mengaku tidak bermasalah dengan Studio Rocket Sound, agensi yang membawa VA Inggris untuk Honkai Star Rail, ya game lain dari Hoyoverse ini, tapi yang dari Studio Formosa telat. Aneh dong, dua game beda agensi, yang satu bayarnya cepat, yang satu bayarnya telat. Ada yang salah dengan Studio Formosa, berarti kan? Nah, jika masalah keterlambatan datang dari Hoyoverse dan perusahaan Cina ini yang bermasalah, seharusnya Honkai Star Rail juga mengalami hal yang sama. Jadi kalau misalnya Hoyoverse-nya sendiri belum membayar dua agensi ini, ya berarti dua-duanya telat, gitu. Honkai Star Rail yang diurus sama Studio Rocket Sound telat, Genshin Impact yang diurus sama Studio Formosa juga telat. Nah, kenapa gue nggak langsung bikin video ini? Karena gue nungguin statement langsung dari Hoyoverse. Nah, kemarin tanggal 14 Juli kalau nggak salah, itu Hoyoverse sudah mengeluarkan pernyataan resmi tentang masalah ini. Mereka mengaku, ini gue lansir lagi dari Jagat Play ya, mereka mengaku menyesal bahwa situasi ini bisa terjadi dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk menghargai kerja keras semua pihak yang terlibat termasuk para voice actor. Mereka tentu saja mendukung hak para voice actor untuk mendapat gaji mereka. Hoyoverse menegaskan bahwa mereka selalu, again, selalu membayar studio rekam voice acting mereka tepat waktu dan meminta mereka untuk menyalurkan, untuk membayar talenta yang ada. Nah, katanya mereka juga mencari alternatif solusi yang lain. kalau kata gue, dipecat studio Formosa kalau kayak gini ceritanya. To be honest, buat gue studio Formosa itu bego banget kalau misalnya sampai kayak ini, kalau ini terjadi sih. Gue nggak tahu lagi ada masalah apa di studio Formosa, tapi ini big deal. Voice actor untuk Genshin Impact itu keren-keren. Harus gue akuin keren-keren. Buat gue agak sedikit gemelik ya kalau studio ini tidak mendeliver dengan baik apa yang sudah didelegasikan sama Hoyoverse. Bukan berarti Hoyoverse-nya sendiri sempurna, tapi kalau dari penyataan mereka sendiri ya sudah tepat waktu. Berarti salahnya ada di agency guys. Agency yang salah. Bukan Hoyoverse. Bahkan, ini di TikTok gue nemu apa namanya, TikToknya Corina. Corina sendiri ngomong kalau ini bukan salah Hoyoverse. Hey, no hate to you, not at all. You're confused like a lot of people on what went down, but I just want to clear the air that there were reasons why Hoyoverse did not know that this was going on and they are a thousand percent valid and it is not their fault at all. Before I said I had no idea who was at fault but now that I have been privy to more information it actually was not Hoyos fault at all. Again, things are being fixed and that's all the information that I can provide for you right now. So, yeah. That's it. Berarti bolanya ada di Formosa. Ada apa yang terjadi dalam Formosa sehingga ada enam bulan telat bayar ke para voice actor ini. Hoyoverse sendiri sudah memenuhi tanggung jawabnya dia. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka sudah menyerahkan kepercayaan kepada Studio Formosa ini untuk mengurus hal-hal dengan voice actor-nya. Bayar-bayaran dengan voice actor-nya. Jadi indikasinya sudah melihatkan kan? Siapa yang salah di sini? Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Karena gini, kalau gue sebagai Hoyoverse sudah mendelegasikan sesuatu kepada pihak ketiga, ya, gue udah percaya aja sama pihak ketiga. Kalau sampai terjadi hal-hal seperti ini dan gue nggak tahu, gue juga bisa marah. Kenapa? Karena gue udah keluar duit dan sudah mempercayakan hal tersebut pada pihak ketiga ini. Again, buat teman-teman bagaimana? Coba tulis kolom komen pendapat kalian. Terima kasih sudah nonton Kamarama. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau menonton hal-hal begini lagi, jangan lupa di pencet juga tombol loncengnya. Oke? Sampai jumpa di Kamarama berikutnya. Terima kasih sudah menonton!